Hai ini adalah buah murbei ataupun ada yang menyebutnya buah mulberry tanaman ini saya tanam dengan sistem tabu lampot ataupun tanam dalam pot media tanam saya gunakan tanah fermentasi sekampadi kemudian fermentasi kotoran hewan dicampur dengan perbandingan satu banding satu banding satu untuk ciri-ciri daunnya daun murbei berbentuk jantung dan ujungnya meruncing kemudian untuk tepi-tepinya ataupun tepi dari daun itu bergerigi pemanfaatan daun biasanya digunakan sebagai pakan ulat sutra sedangkan untuk buahnya biasanya akan berwarna hijau kemudian akan berubah menjadi merah dan jika sudah tua akan berubah menjadi gelap sedangkan untuk rasa buahnya buah murbei jika sudah tua manis dan menyegarkan sedangkan buahnya ini sangat bermanfaat untuk kesehatan yaitu untuk memperlancar sistem pencenaan karena buah murbei ini kaya akan serat seperti buah-buahan lainnya untuk perbanyakan tanaman biasanya sering menggunakan sistem stek yaitu dari batangnya kemudian ditancapkan ke media tanam kemudian dilakukan penyungkupan sampai munculnya akar-akar dari batang murbei tersebut ini adalah contoh dari buah murbei yang sudah tua yang siap dipetik berwarna gelap mari kita petik untuk ukuran kurang lebih panjangnya 2-3 cm dan terbentuk dari beberapa bulatan kecil yang berkelompok untuk cara konsumsi bisa dimakan langsung setelah dipetik ataupun bisa juga dibuat jus jika jumlahnya mencukupi selain bisa dijadikan tabu lampot pohon murbei ini biasanya dijadikan hiasan ataupun bonsai bagi para pecinta bonsai karena pertumbuhan yang sangat mudah jika ditanam di tanah langsung bisa juga dijadikan penghiasan penghias rumah dan juga pohon peneduh baiklah sekian video saya tentang pengenalan pohon murbei ataupun mulberry semoga bermanfaat selamat menikmati dan salam nandur ayo nanam pantang mundur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati